Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini ikhlas yang paling tinggi Yang selalu dikumandangkan oleh setiap hamba ketika menghadap Allah SWT dalam sholatnya Inna sholati wa musuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alami Yang kedua adalah Man amil amalan yarju thawaba Orang yang beramalnya pengen pahala Ini juga ikhlas Yang ketiga adalah Orang yang beramal karena tujuan dunia Ini juga ikhlas Makanya ada Nas-nas tertentu Yang jika mengamalkan sesuatu hal Akan berdampak kepada posisi keduniaan seseorang Sebagaimana dalam sebuah riwayat dicontohkan Orang yang setiap malam membaca surat wakiah Dijamin tidak akan pernah kena penyakit yang namanya kemiskinan Orang yang melakukan ibadah tertentu Dilancarkan rizkinya oleh Allah SWT Ini adalah orang-orang yang mengamalkan sesuatu hal Karena li ajli dunia Itu juga masih masuk dalam kategori ikhlas Walaupun ikhlasnya adalah ikhlas ulang awam Orang yang umum Akan tetapi itu masih ikhlas Siapakah yang tidak ikhlas itu? Orang yang Amila amalan Ri'aan nas Itulah yang disebutkan sebagai tanda tanda kemengafikan Nas'alumwaha Assalamu'ala Afiyah Yang terakhir dasar Yang bisa menjadikan amal seseorang menjadi amal soleh Terutama pada bulan Muharram ini adalah As-sabru Kesabaran Karena orang menjalankan ketaatan kepada Allah SWT Tidak sedikit godaan-godaan Orang yang mampu bersabar melewati godaan-godaan tersebut Sehingga menjalankannya dengan penuh ketulusan Dialah yang akan berhasil menjadikan aktivitasnya sebagai amal soleh di sisi Allah SWT Karena pada bulan Muharram ini mudah-mudahan Allah berikan kepada kita pertolongan Dan pada bulan-bulan selanjutnya sampai dengan akhir hayat kita Untuk kita bisa senantiasa mengisi hidup kita ini dengan amal-amal soleh Sehingga timbangan kebaikan kita kelak di masa yang akan datang di yaumil qiyamah Akan mendapat timbangan yang berat amal solehnya di sisi Allah SWT Orang kalau sudah berat timbangan amal solehnya Maka janji Allah Ada hidup yang menyenangkan situasi kehidupan yang menjadikan dirinya orang yang rodi Rela dengan apa yang Allah berikan kepada mereka Demikian mudah-mudahan ada manfaatnya Hadana Allahu aiyyakum ajma'in Ja'alan Allahu aiyyakum Mimman yastaujibu syafa'ata sayyidil mursalin Ihdina surat al-mustaqib Wallahu al-muwafiq ila aqwamil tariq Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!